Enzistoria diam-diam sudah resmi menikah dengan Molen Kassetra Enzistoria dan Maulana Kassetra menikah di Dedar Mawangsa, Jakarta Selatan pada hari ini, Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023 Pernikahan ini dihadiri keluarga dan sahabat, termasuk sejumlah selebriti Sahabat Enzistoria, Vincent Rompis menjadi saksi atas pernikahan Enzistoria Selain mantan gitaris Club Eitis ini, hadir pula Hesti Purwadinata dan Natasha Rizki yang didapuk sebagai Bridesmaids Enzistoria yang berada di ruangan berbeda dengan Maulana Kassetra membacakan ayat suci Al-Quran Baru, setelah pasangannya membaca ijab kabul, aktris 30 tahun ini dibawa menuju tempat akad Enzistoria didampingi sahabatnya, Hesti Purwadinata dan Medina Bintang film Pretty Boys ini tampak anggun dengan balutan busana Minang Dalam rilis Bride Story sebagai wedding organizer, Enzistoria mendapat mahar berupa dua mata uang Uang senilai 205 Yus Dolar, sekira 3 juta rupiah, dan 2023 rupiah menjadi maskawin yang menyimbolkan tanggal pernikahan Enzistoria dan Maulana Kassetra Hari ini kami merasa sangat bahagia, penuh haru, dan lega Akhirnya momen yang ditunggu ini datang juga, ujar Enzistoria dalam keterangannya melalui wedding organizer Sebagai informasi, Enzistoria Leo Farisa merupakan nama lengkap Enzi yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1992 Enzi merupakan putri dari Peter Milford yang merupakan pria asal Polandia, sedangkan ibunya berasal dari Aceh, Mariani Agus Rita Enzi memeluk agama Islam seperti sang ibunda, ia memiliki seorang adik bernama Casey Pakwita yang beda ayah darinya Meski begitu, kekompakan Enzi dan Casey kerap terlihat dalam berbagai kesempatan Enzistoria mengawali karir sebagai model sejak tahun 2009 Namanya mulai dikenal karena membintangi sinetron arti sahabat 2011 Enzi kemudian semakin dikenal berperan sebagai remaja labil bernama Nadia Cahyadi dalam film Republik Twitter 2012 Nama Enzi Storia makin melambung setelah membintangi sinetron ganteng-ganteng Serigala alias GGS 2014 Enzi Storia kemudian melebarkan sayapnya dengan menjajal peran sebagai host acara musik Inbox Ia juga menjadi salah satu pemeran di sinetron Tukang Ojek Pengkolan, 2017 Putih Abu Abu, 2012 Samson dan Dahlia, 2015 Dan Aku Bukan Ustadz, 2019 Adalah daftar sinetron yang pernah dibintangi cewek berusia 29 ini Enzi Storia semakin terkenal ketika menjadi co-host acara Tonight Show bareng Destak, Vimson, dan Hesti Karakter melucu yang khas membuat Enzi berkali-kali viral hanya dengan potongan video yang tersebar di media sosial Kini Enzi juga telah memberanikan diri untuk membawakan acara di kanal Youtube pribadinya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.